Pendekar seratus hari jilid satu. Bagian satu maut berpesta. Kota Lokyang yang tengah dicengkam musim salju, tampak sunyi senyap. Kota bekas kota kerajaan itu seolah terbungkus oleh selimut putih. Di pesanggerahan yang menjadi makam raja-rajahan, tampak dua orang tengah menikmati keadaan tempat itu. Yang satu seorang anak lelaki kecil, memegang tali kendali dua ekor kudat tegar. Anak itu tak henti-hentinya menggigil kedinginan. Sedang yang satu, seorang pemuda berwajah pucat. Dandanannya seperti seorang guru sekolah atau sastrawan. Dari makam yang terletak di dataran yang ketinggian, ia lepaskan pandang macu ke arah jalan raya dalam kota Lokyang. Tampak beberapa penunggang kuda mencongklang di sepanjang jalan raya itu. N. Y. O. Ih, mari kita pulang, tiba-tiba sastrawan muda itu berseru kepada si anak lelaki. Ih, siau sianseng, aku sungguh kagum sekali kepadamu, seru anak itu, dalam hawa begini dingin engkau tak kedinginan sama sekali. Apakah engkau juga belajar ilmu silat seperti ayahku? Dalam bicara itu N. Y. O. Ih, si anak lelaki itu pun sudah menyemplak kudanya. Sastrawan muda menepuk-nepuk bahu anak itu dan tersenyum, N. Y. O. Ih, bagaimana engkau tahu kalau aku tak kedinginan? Itulah karena aku biasa tahan lapar dan tahan dingin. Lihatlah tanganku ini. Betapa lemahnya, sampai tak kuat untuk menyembeli ayam saja. Bagaimana engkau mengatakan aku bisa ilmu silat? Demikian kedua penunggang kuda itu, seorang sastrawan muda dan seorang anak lelaki, segera mengendarai kudanya menyusur sepanjang jalan raya di kota Lokyang. Lokyang adalah kota Raja Timur pada jaman Kerajaan Han, sebuah kota yang ramai, makmur dan indah. Setelah masuk kota dan melintasi sebuah gang, akhirnya sastrawan muda dan anak lelaki itu berhenti di muka pintu sebuah gedung besar yang terletak di bagian barat kota. N.I.O.I, engkau ini bagaimana? Kemana saja engkau pada hari sedingin ini serentak terdengar lengking suara seorang anak perempuan yang merdu dan halus. Dan serempak dengan seruan itu seorang nona baju hijau melesat keluar dari dalam pintu. Melihat si nona, sastrawan muda itu cepat loncat turun dari kudanya dan memberi hormat. Nona N.I.O., maafkan aku. Karena keisengan ku minta N.I.O.I membawa aku melihat-lihat makam raja. Sastrawan muda itu menutup kata-katanya dengan menjurah selaku minta maaf. Jelas tubuh sastrawan itu menggigil kedinginan. Ketika melihat sastrawan muda itu hanya mengenakan baju tipis, heranlah nona itu, serunya, S.I.O.S.I.A.N. Seng, mengapa engkau keluar hanya mengenakan pakaian begitu tipis? Toh, engkau sampai gemetar, kalau sampai terserang dingin tentu bisa sakit. Mari, lekas ikut aku masuk ke dalam rumah. Memang saat itu tampak wajah sastrawan muda pucat, tubuh gemetar keras. Ia pun terus ikut nona itu masuk ke dalam. Si anak lelaki pun ikut juga. Ketika melalui sebuah lorong, nona baju hijau berkata, S.I.O.S.I.A.N. Seng, hari ini akan terjadi suatu peristiwa dalam rumahku. Ayah telah pesan kepada seluruh penghuni supaya jangan keluar rumah. Engkau tadi membawa adik ih keluar, kalau sampai terjadi apa-apa, wah. Nona itu tak melanjutkan kata-katanya. Wajahnya yang ayu menampil kecemasan. Sastrawan muda terkejut, tanyanya, Apakah katamu, nona ing? Apakah yang akan terjadi di rumah nona ini? Nona baju hijau itu berpaling memandangnya lalu menghela nafas, Engkau seorang sastrawan yang tak kenal seluk-beluk dunia persilatan. Walaupun ku beritahu, engkau tetap takkan mengerti liku-liku kehidupan dalam dunia persilatan. Kemudian ia berpaling kepada adiknya si anak lelaki, Lekas yang kau masuk ke dalam, Mama sudah bingung mencarimu. Mendengar itu N.I.O.I.P pun segera bergegas lari masuk. N.I.O.C.U.ING, demikian nama nona baju hijau itu, Menghela nafas dan berkata pula, Siaw Sian Seng, saat ini di ruang besar sudah penuh dengan tetamu-tetamu. Mereka kebanyakan adalah tokoh-tokoh silat kelas 1. Mari engkau ikut aku masuk. Apabila engkau mendengarkan pembicaraan mereka, Tentu engkau bakal mengetahui sendiri peristiwa itu. Sastrawan muda itu menjadi guru ilmu sastra pada keluarga N.I.O.Jong Ho, Ayah Sinona Baju Hijau. Dia bernama Siaw Seng. N.I.O.Jong Ho khusus mengundang guru itu untuk mengajar ilmu sastra Kepada putra tunggalnya N.I.O.I, anak lelaki tadi. Selekas melangkah masuk ke dalam ruang besar, Ternyata di situ sudah penuh dengan tetamu-tetamu yang tak kurang dari 20 orang jumlahnya. Mereka duduk di kursi yang telah dijajar-jajar menurut turutan tingkat kedudukan. Sedangkan pada deret atas, terdapat 12 kursi tai sui atau kursi kehormatan. Tetapi saat itu yang isi baru 5 kursi. Kelima tetamu yang duduk pada kursi kehormatan itu, Yang tiga orang lelaki pertengahan umur. Bertubuh kekar, alis lebat, matanya bundar besar. Masing-masing memanggul pedang di bahunya. Sedang yang seorang lagi, seorang tua berambut putih, bertubuh kurus kering. Sepasang matanya meram-meram melek seperti ayam yang tengah tidur. Di atas kursi pimpinan, duduklah cuan rumah sendiri N.I.O.I.O.I bergelar epit citian atau pena penunjuk langit. Seorang tokoh yang berumur lima puluhan tahun, metu, tajam, tubuh tinggi besar. Jenggotnya menjulai ke dada, menambah kewilbawaan wajahnya. Dia mengenakan pakaian warna biru. Melihat puterinya masuk ke dalam ruang dengan Bapak Guru Siaw, N.I.O.Jong Ho memberi anggukan kepala. Kemudian ia berkata kepada tetamu orang tua bertubuh kurus tadi. Saudara Han, hanya dalam satu tahun Kim Choa Long Kun itu muncul dalam dunia persilatan, tetapi kaum persilatan sudah merasa gentar dengan sepak terjangnya yang ganas. Kemunculannya seolah-olah akan mengaduk lagi suasana dunia persilatan yang sudah tenang. Saat itu sastrawan muda Siaw Lauseng sedang berjalan di samping para tokoh-tokoh silat. Sampai setelah ia duduk di samping si Nona yang mengambil tempat duduk di deret kursi Tai Suih, ternyata tubuh guru itu masih bergemetaran. Melihat wajah guru Siaw pucat sekali, bertanyalah si Nona, Siaw Sian Seng, apakah engkau kedinginan? Kalau badanmu tak enak, aku akan suruh orang memanggilkan Sinshe. Sekarang baiklah engkau beristirahat di ruang dalam saja. Siaw Sian Seng, berarti guru Siaw. Sebutan yang diberikan oleh putra-putri keluarga NIO kepada Siaw Lauseng. Ai, Nona NIO, terima kasih, kata guru muda itu, di sini lebih hangat dari di luar. Sebentar lagi aku tentu baik. Aneh, begitu dia mengatakan tentu baik, tubuhnya pun tidak lagi gemetar. Bahkan wajahnya yang pucat lesi, pun mulai bertebar merah. Sekalian tetamu melihat keadaan guru muda yang begitu lemah, mereka tak menghiraukan lagi. Salah seorang dari ketiga tetamu yang duduk di kursi Tai Suih, tertawa dingin serunya, NIO Tai Hiap, ucapanmu itu keliwat memuji orang. Hanya seorang Kim Choa Long-kun saja, masak engkau anggap begitu hebat sehingga mampu mengaduk ketenangan dunia persilatan. Hektometer, bukan aku gak kiong hendak menyombongkan diri. Tetapi apabila Kim Choa Long-kun berjumpa dengan kami bertiga saudara Kang Lam Sam Kiam, tentu dia baru tahu rasa. Kata-kata besar itu kalau lain orang yang mengucapkan tentu akan ditertawakan orang. Tetapi bicara itu adalah salah seorang dari Kang Lam Sam Kiam atau tiga pedang dari Kang Lam yang selama 20. Tahu namanya menggetarkan dunia persilatan. Dia bernama Gak Kiong bergelar Toan Chio Kiam atau pedang pembelah batu. Kang Lam Sam Kiam terdiri dari tiga tokoh pedang yakni Dan Lui Kiam atau pedang Siputra Wacu Kong Ti, Ceng Kong Kiam atau pedang bajah hijau, bok sengbu dan pedang pembelah batu Gak Kiong. Ah, memang saudara Gak bertiga, amat cemerlang dalam angkasa persilatan. Jarang orang yang mampu meloloskan diri dari Kang Lam Sam Kiam. Tetapi, tiba-tiba cuan rumah, N. Yeo Jong Ho hentikan kata-katanya. Koma sepak terjang Kim Choa Long-kun itu memang luar biasa, tindakannya ganas. Selama setahun ini berturut-turut dia telah membunuh tokoh-tokoh ternama antara lain Hun Leong Jit Gan, tujuh belibis dari Hun Leong, Kuan Gwa Suh Yong, empat jago dari Kuan Gwa, Ho Asan Ingo Hau, lima harimau Ho Asan. Bila kematian mereka itu berturut-turut dibunuh Kim Choa Long-kun, itu masih tak mengherankan. Tetapi yang mengejutkan, mereka serempak pada waktu yang sama, mati di bawah pedang ular emas, dan lagi kabarnya. N. Yeo Jong Ho mengangkat muka memandang tetamunya, si orang tua yang matanya meram-meram melek itu. Tampak orang tua itu menyalangkan matanya lebar-lebar. Sinar matanya yang berkilat-kilat tajam mencurah kepada ketiga persaudaraan Kang Lem Sem-kiam, lalu berkata dengan nada dingin. Ketua perguruan Sin Kun Bun, pembelah laut ganti kiat yang bersahabat baik dengan aku, pada setengah bulan yang lalu telah mati dibunuh Kim Choa Long-kun. Tiga belas jiwa keluarganya, satu pun tak dibiarkan hidup. Mendengar itu berubahlah seketika wajah ketiga Kang Lem Sem-kiam itu. Kiranya orang tua itu adalah ketua dari perguruan Tai Kek Bun yang termasyur. Namanya Hon Cheng Jiang. Dia dan pembelah laut ganti kiat, dianggap sebagai dua tokoh tua dalam dunia persilatan. Yang satu ahli pukulan Tai Kek Chiang dan yang satu ahli ilmu pukulan Sin Kun. Setiap orang persilatan tahu siapa kedua jago tua itu. Mendengar bahwa ganti kiat beserta ketiga belas keluarganya dibasni habis-habisan oleh Kim Choa Long-kun, ketiga jago Kang Lem Sem-kiam itu terkejut bukan alang kepalang. N. Yeo Jong-ho pun berkata pula dengan nada serius, Daulu atas budi kecintaan dari segenat sahabat-sahabat persilatan, aku telah diangkat sebagai pemimpin persilatan baik dari golongan putih maupun dari golongan hitam. Tujuh tahun yang lalu, karena sudah merasa tua, aku pun mengundurkan diri hingga sekarang. Tetapi walaupun tak aktif dalam dunia persilatan, aku mendapat laporan dari muridku tentang keadaan dunia persilatan. Tokoh-tokoh baru yang muncul hanya sedikit sekali, boleh dikata dapat dihitung dengan jari. Tetapi kemunculan Kim Choa Long-kun itu sungguh mengejutkan sekali. Sama sekali orang tak dapat mengetahui asal-usulnya bahkan namanya pun tiada orang yang tahu. N. Yeo Jong-ho berhenti sejenak untuk menghela nafas. Kemudian melanjutkan pula. Yang aneh lagi, kabarnya Kim Choa Long-kun itu seorang pembunuh bayaran. Dia datang dan lenyap seperti bayangan, sepak terjangnya ganas luar biasa. Mengingat peristiwa itu amat gawat, maka aku pun terpaksa bergerak lagi. Kukirim surat undangan kepada sahabat-sahabat persilatan untuk datang kemari merundingkan persoalan itu. Mengingat jaraknya amat jauh, kemungkinan wakil perguruan Tong dari Sujuan baru besok pagi bisa datang. Oleh karena belum lengkap, baiklah kita tunggu saja sampai besok pagi. Sekarang silahkan saudara Han, saudara Chu bertiga beristirahat dalam ruang yang telah kami sediakan. Baru Tuan Rumah mengucap begitu, tiba-tiba seorang penjaga pintu masuk dan memberi laporan. N. Yeo Loya, Tong Li Hiap bersama Hang Hu Tai Hiap telah datang. Mendengar itu N. Yeo Jong-ho dan sekalian tetamu segera memandang keluar. Aneh, jika cuan rumah dan tokoh-tokoh terkemuka itu terkejut mendengar kedatangan kedua suami istri dari Sujuan, tidaklah demikian dengan delapan tetamu yang duduk pada deretan tempat duduk di bagian bawah, tidak ikut terkejut melainkan masih duduk seperti patung. N. Yeo Jong-ho dan tokoh-tokoh terkemuka itu tak sempat memperhatikan keadaan mereka. Sesaat kemudian dari luar terdengar suara seorang wanita melengking tawa, Hai, N. Yeo Jong-ho, mengapa engkau tak keluar menyambut kedatangan kami berdua suami istri? Seiring dengan lengking suara si wanita yang masih berkemandang itu, seorang pria dan seorang wanita pun sudah melangkah masuk ke dalam ruang besar. Yang wanita, berpakaian indah gemilang. Yang pria pun mentereng sekali. Usia mereka baru tiga puluhan tahun. Kedua orang itu adalah sepasang suami istri yang memimpin perguruan Tong Kebon di Sujuan. Namanya amat termasyur di dunia persilatan. Yang perempuan bernama Tong Ki, digelari oleh kaum persilatan sebagai cek jiutok kiam atau tangan ganas jarum beracun. Sedang suaminya Hang Hu-ho agelar Hian Giok Siau atau Seruling Kumala. N.Y.O. Jong-ho sering tak berbangkit dan tertawa, Kalian berdua suami istri, benar-benar seperti naga sakti. Kepalanya tampak tetapi ekornya tak kelihatan. Bagaimana aku sempat untuk menyambut? Mari, silahkan masuk dan maafkan keterlambatanku menyambut. Tangan ganas jarum beracun Tong Ki serta suaminya Seruling Kumala Hang Hu-hoa tersenyum. Dari deretan kursi yang keempat, mereka naik ke atas deretan kursi yang muka. Sekonyong-konyong tangan ganas jarum beracun Tong Ki melengking kaget. Dengan tubuh agak gemetar ia berputar tubuh menghampiri ke muka seorang petamu. Mengamatinya sejenak lalu tiba-tiba mundur tiga langkah, dengan tangan kiri ia menampar pelahan. Plak, angin tamparan itu membuat tetamu yang diam saja itu rubuh seperti batang pisang ditabas. Sudah tentu peristiwa itu mengejutkan sekalian orang yang hadir. Mereka saling berpandangan dengan heran. N. Yeo Jong-ho, ketua Tai Kek Bun Hong Cheng-jang dan ketiga jago pedang Kang Lem serempak berbangkit lalu cepat-cepat menghampiri. Seruling Kumala yang bermata tajam segera mengetahui bahwa ketujuh tetamu yang duduk pada deretan dengan orang yang rubuh tadi pun sudah tak berfernyawa lagi. Beberapa tokoh Ko Ji-yu, sekti, yang duduk di sebelah ketujuh orang itu, ulurkan tangan mendorong. Biluk, biluk. Ketujuh orang itu pun berhamburan rubuh ke lantai. Hai, mereka sudah mati teriak seorang tetamu bertubuh kekari yang merabah hidung dan dada salah seorang korban itu. N. Yeo Jong-ho serintak berubah wajahnya. Dengan suara serak ia bertanya kepada tangan ganas jarum beracun Tong Ki, Tong Li Hiap, bagaimanakah sesungguhnya yang telah terjadi? Peristiwa menggemparkan itu memang Tong Ki yang lebih dahulu mengetahui. Itulah sebabnya maka tuan rumah mengajukan pertanyaan kepadanya. Pertanyaan tuan rumah itu segera disusul dengan pandang mata dari segenap tetamu yang mencurah ke arah jago wanita yang berwajah cantik. Bahkan ada sementara tetamu yang menjatuhkan prasangka bahwa peristiwa itu tentu Tong Ki yang melakukan. Memang tangan ganas jarum beracun Tong Ki memiliki kepandaian melepas senjata rahasia yang tiada lawannya dalam dunia persilatan. Tanpa mengeluarkan suara dan tanpa diketahui, dia dapat membunuh orang dengan senjata rahasia. Jarumnya yang beracun termasur sebagai jarum maut. Melihat dirinya dilihat begitu rupa oleh sekalian orang, marahlah tangan ganas jarum beracun Tong Ki. Ia kerutkan alis dan mendingus geram. N.Y.O. T.I.H.I.A.P, serunya, kalian sekian banyak orang mengapa tak ada seorang pun yang tahu bahwa ada delapan orang yang telah dicelakai musuh. Malah kalian bertanya kepadaku tentang hal itu. Adakah kalian mendakwa aku yang membunuhnya? Kata-kata itu diucapkan dengan nada geram dan menyindir. Saat itu N.Y.O. Chu Ing pun menghampiri ke samping ayahnya. Mendengar kata-kata itu, ia pun marah. Serunya, diketahuinya ke delapan orang itu mati, adalah setelah kalian berdua masuk. Sudah tentu kalian berdua suami istri tak lepas dari prasangka orang. Bagian 2. Siapa pembunuh gelap? Ucapan puteri dari N.Y.O. Jong Ho itu pun membangkitkan kemarahan sekalian orang terhadap Tong Ki dan suaminya. Sudah tentu tangan ganas jarum beracun Tong Ki makin murka. Ia membentak. Kedelapan orang itu memang aku yang membunuh, lalu kalian mau apa? Mendengar itu N.Y.O. Chu Ing pun marah juga, serunya, bunuh jiwa harus ganti jiwa. Tanpa sebab apa-apa engkau membunuh mereka begitu kejam. Kalau tak dapat memberi alasan yang masuk akal, jangan harap kalian berdua suami istri dapat tinggalkan tempat ini dengan selamat. Karena marahnya Tong Ki tertawa mengikik. Nadanya macam hantu mengukuk di tengah malam, serunya, engkau Ho A, mari kita pergi. Coba lihat saja mereka mampu berbuat apa terhadap kita. Suasana pun menjadi tegang sekali. Tong Ki mengajak suaminya keluar dari ruang itu. Sudah tentu sekalian tokoh terutama si nona baju hijau Chu Ing takkan tinggal diam. Apabila sekalian orang begitu tegang, tidaklah seperti guru Siau. Dia masih duduk terlongong-longong, entah sedang memikirkan apa. Oleh karena seri wajahnya begitu kosong, sukarlah orang untuk mengetahui apakah dia saat itu sedang dicengkam ketakutan atau kemarahan. Begitu Tong Ki ayunkan langkah maka Chu Ing pun cepat melesat menghadangnya, Tong Ki menampar dengan tangan kiri. Melihat tamparan itu mengandung tenaga dalam yang tersembunyi, terkejutlah Chu Ing. Dia pun puteri dari pena penunjuk langit Ten Yeo Jong Ho yang pernah menjadi pemimpin dunia persilatan. Sudah tentu nona itu pun memiliki kepandayan yang hebat. Setelah agak mengendapkan tubuh sedikit ke bawah, Chu Ing terus hendak menyongsong dengan tangan kanannya. Ing, berhenti bentak En Yeo Jong Ho seraya kebutkan lengan jubahnya yang kiri untuk merintangi tangan putrinya. Kemudian jago tua itu berpaling, Tong Li Hiap, ini suatu kesalahan paham. Harap maafkan kelancangan putriku tadi. Kemudian ia menyuruh Chu Ing meminta maaf kepada wanita itu. Sesungguhnya Chu Ing masih penasaran tetapi ia tak berani membantah perintah ayahnya. Saudara En Yeo, sudahlah, tak perlu minta maaf, melihat itu serulingku malahang Hu Hoa cepat menyelutuk, semua ini hanya salah paham. Ya, kejadian ini memang terlalu mendadak sekali sehingga kami berduapun tak tahu apa-apa. Mendengar itu, tangan ganas jarum beracun Tong Ki Deli Ki Matu dan hendak membantah suaminya tetapi serulingku malahang Hu Hoa membisikinya, Ki Moai, menilik gelagatnya, pembunuh itu memang sengaja hendak memindahkan kedosaannya kepada kita. Dia jelas hendak mengadu domba. Maka yang penting kita harus memeriksa dulu bagaimana keadaan luka korban-korban itu. Tetapi rupanya wanita bengis itu masih belum lenyap kemarahannya. Ia mendengus, apakah hubungannya soal itu dengan kita? Tong Soso, maafkan kekurang ajaranku tadi, tiba-tiba cuing meminta maaf, memberi hormat lalu mundur ke samping. En Yeo Jong Ho menghela nafas, ujarnya, sungguh tak kira kalau si pembunuh berada di depan hidung dan sekaligus telah membunuh delapan. Tiba-tiba cuan rumah itu hentikan kata-katanya. Rupanya ia menyadari telah kelepasan umong. Dia bekas pemimpin dunia persilatan golongan putih dan hitam dari tujuh wilayah. Namanya sangat termasyur dan terhormat. Apabila ia melanjutkan kata-katanya, berarti ia menampar mukanya sendiri. Tai Kek Chiang Hon Cheng Chiang menghiburnya, ah, tak perlu En Yeo Beng Cu menyesal. Rasanya setiap saudara yang berada di sini juga mempunyai perasaan seperti Beng Cu. Setelah Cu Ing meminta maaf, kemarahan Tong Ki pun sudah reda. Saat itu ia mulai memeriksa mayat seorang korban. Ia mendesis kaget. Kiranya mayat itu kecuali tubuhnya kaku, wajahnya masih tetap seperti biasa. Dan tubuhnya tak terdapat setitik luka pun juga. Demikian dengan lain-lain mayat. Tetapi Tong Ki seorang ahli senjata rahasia. Cepat ia dapat mengetahui bahwa kematian korban-korban itu disebabkan karena terkena senjata rahasia yang menyusup tepat pada jalan darah. Tetapi saat itu ia belum dapat menemukan senjata rahasia yang berada dalam tubuh korban. Suatu hal yang membuatnya heran. Ia kerutkan dahi merenung. Beberapa saat kemudian baru ia berkata, N.I.O. Beng Cu, tolong suruh orang untuk memeriksa kepala setiap korban itu. Serempak lima orang segera menyibak rambut kepala beberapa korban dan memeriksa jalan darah Pekhwi Hyat di ubun-ubun. Hai, benar. Memang ubun-ubunnya terkena sebatang senjata rahasia seru mereka terkejut. Ketika rambut di bagian ubun-ubun kepala disibak, tampaklah sebuah titik yang bersinar emas. Jangan dicabut tongki cepat mencegah ketika salah seorang hendak mencabut benda bersinar emas itu. Ia menghampiri dan memeriksa benda itu. Dengan kuku jarinya ia mengungkit benda itu keluar. Ha, si pendekar rular emas yang membuat gelara-gara serunya. Sekalian orang memandang ke arah benda berwarna emas itu. Panjangnya hanya satu dim lebih sedikit. Bulat berkeluk-keluk seperti ular. Jarum ular emas. Setelah beberapa saat tangan ganas jarum beracun tongki memperhatikan jarum ular emas itu, ia menghela nafas. Perguruan keluarga tong di Sujuan sudah berpuluh tahun menjagoi dunia persilatan dalam ilmu menggunakan senjata rahasia. Tetapi jarum ular emas ini luar biasa sekali buatannya. Terbuat dari bahan emas murni dan indah sekali bentuknya. Saat itu ketiga jago pedang dari Kang Lampun menjemput sebatang jarum ular emas dari kepala seorang mayat. Menyaksikan peristiwa itu, kejutan Yeo Jongho tak terlukiskan. Dia segera teringat akan suatu peristiwa ngeri yang telah lampau. Tetapi ia samar-samar ingat peristiwa itu karena tak begitu berkesan dalam hatinya. Beberapa saat lamanya tuan rumah itu tegak terlongong-longong seperti patung. En Yeo Bengcu, tiba-tiba tangan ganas jarum beracun tongki berseru kepadanya, dapatkah engkau menuturkan bagaimana peristiwa ini sampai terjadi? Tai Kek Chiang Hon Cheng Chiang menghela nafas, harap Tong Li Hiap jangan menanyakan soal itu. Jika engkau tak datang dan mengetahui hal itu, mungkin sampai saat ini kami yang hadir di sini tak mengetahui bahwa kedelapan orang itu sudah mati. Dari keadaan para korban itu, kata tangan ganas jarum beracun tongki, kematian mereka, terjadi paling lama setengah jam yang lalu. Dengan begitu terang kalau pembunuhnya itu tentu belum dapat melarikan diri. Kemudian jago wanita itu berpaling ke arah tuan rumah, En Yeo Bengcu, cobalah engkau periksa, apakah ada salah seorang tetamu yang telah meninggalkan ruangan ini? Mendengar itu En Yeo Jongho segera keluarkan mata memandang sekalian tetamu. Tidak ada yang pergi. Semua masih lengkap, serunya sesaat kemudian. Jago wanita itu anggukan kepala, ujarnya, menurut perhitunganku, pembunuhnya kalau tidak menyelundup di antara yang hadir di sini untuk melepaskan senjata rahasia. Berkata sampai di sini tiba-tiba wajah Tong Ki berubah cerah, serunya pula, En Yeo Bengcu, kapankah kalian memasuki ruangan ini? Dua jam yang lalu, sahut En Yeo Bengcu atau ketua En Yeo. Tiba-tiba ia teringat akan kata-kata jago wanita itu bahwa para korban itu telah mati setengah jam yang lalu. Diam-diam ia terkejut. Setelah kalian masuk, tanya pendekar wanita itu pula, sebelum kami berdua suami istri datang, siapakah yang masuk ke dalam ruang ini? Dalam berkata-kata itu Tong Ki memandang kepada sekalian tetamu. Tiba-tiba pandang matanya tertumbuk pada sastrawan muda yang menjadi guru di gedung keluarga En Yeo. Seketika ia berseru, Hai, siapakah orang itu? Mendengar itu cuing cepat berpaling. Ketika dilihatnya guru Siau duduk seperti patung, ia terkejut sekali karena mengira guru itu pun tentu terkena jarum ular emas. Siau Sian Seng, Siau Sian Seng serunya cemas. Ah, Siau La Seng mendesah seperti orang terbangun dari mimpi, sungguh membuat orang mati kaget. Delapan orang yang sehat tak kurang suatu apa, dalam sekejap saja sudah jadi mayat. Habis berkata guru muda itu gemetar tubuhnya dan matanya memancarkan rasa ketakutan. Melihat itu En Yeo Jongho kerutkan alis, menghela nafas kecil, Ah, dia guru ilmu sastra dari puteraku. Nyalinya kecil seperti tikus. Seorang sastrawan yang lemah dan tak kuat mengangkat sebatang pedang saja. Lalu siapa yang masuk paling akhir tanya jago wanita tongki pula. Guru sastra itu, kata En Yeo Jongho, bersama anakku cuing. Mendengar keterangan itu seketika berubahlah wajah tongki. Cepat ia melesat ke tempat sastrawan muda itu. Melihat itu cuing cepat berseru gotoh, Tong Soso, dia-dia guruku sastra. Tangan ganas tongki tertawa dingin, Jangan khawatir, tak nanti aku melukainya. Tetapi walaupun mulut mengatakan begitu, kedua tangan tongki yang putih sudah menjulur untuk mencengkeram pergelangan tangan guru muda Siau. Sedang jari tangan kirinya secepat kilat menusuk tenggorokan guru itu. Celaka En Yeo Jongho terkejut dan berseru tertahan. Ia tak menduga kalau tongki akan bertindak begitu, maka tak keburu mencegahnya lagi. Sepintas pandang, gerakan tongki itu luar biasa ganas, seperti menghadapi lawan yang dibencinya. Ganas dan dasyat. Tetapi sebenarnya serangan itu hanya untuk menguji saja, adakah guru itu seorang yang berisi atau kosong. Jika guru muda itu memang mengerti silat, dia tentu akan menghindari serangan maut pada tenggorokannya. Atau paling tidak, perubahan mukanya tentu dapat diketahui. Pada saat ujung jari tongki hampir menyentuh tenggorokan dan ternyata guru itu hanya terlogong-logong memandang penyerangnya saja. Sudah tentu tongki terkejut dan cepat menggelincirkan ujung jarinya ke leher. Aduh, guru siau menjerit kaget dan tubuhnya pun rubuh ke belakang. Untunglah tongki cepat menyambar tangan kiri guru itu terus ditariknya supaya jangan jatuh. Guru siau itu benar-benar tak bertenaga. Begitu ditarik, tubuhnya pun ikut terangkat ke muka terus hendak menjatuhi dada tongki. Tongki terkejut. Karena muka guru itu hampir rebah pada buah dadanya. Cepat ia lepaskan cekalan tangannya dan meluncur ke belakang. Biluk, karena menubruk tempat kosong, guru siau pun rubuh ke tanah. Melihat itu, cuing buru-buru menghampiri dan menolongnya bangun. Tampak wajah guru itu pucat lesi dan tubuhnya gemetar. Dia terlongong-longong memandang cuing. Nona itu marah. Dipandangnya tongki dengan geram lalu berseru dingin. Seorang pendekar wanita yang termasyur, masakan bertindak begitu keliwatan terhadap seorang sastrawan yang lemah. In, bawalah siau sian seng masuk, cepat ayahnya membentak. Sebenarnya cuing hendak menumpahkan kata-kata yang pedas terhadap tongki tetapi karena dibentak ayahnya, terpaksa ia hentikan kata-katanya, lalu berbisik kepada guru siau. Siau sian seng, jika engkau belajar silat, tentu takkan dihina orang sampai begitu. Mari, pembicaraan dari orang-orang persilatan di sini, tak selayaknya engkau ikut mendengarkan, kata cuing. Mendengar itu siau seng berpaling memandang tongki lalu memberi hormat kepada N.I.O. Jongho, cuan N.I.O., maaf karena aku telah mengganggu pembicaraan para orang gagah di sini. Habis berkata ia terus melangkah keluar. Saat itu tampak tongki juga agak malu. Wajahnya merah dan tegak termangu. N.I.O. Jongho memberi hormat kepada jago wanita itu serunya, Maafkan kalau kedatangan tongli hiap berdua ke rumahku telah menderita beberapa peristiwa yang menyinggung perasaan. Besok aku tentu akan mengaturkan maaf sendiri. Dan saat ini sudah malam, harap li hiap berdua suka beristirahat dalam pondoku. Tangan ganas tongki menunduk, merenung lalu berkata seorang diri, Aku tak percaya dalam dunia persilatan terdapat ilmu melepas senjata rahasia yang sedemikian luar biasa itu. Kurasa tentu dia, tetapi ah, dia sama sekali tak mengerti ilmu silat. Tai kek ciang honceng jiang menghela nafas, kalau menilik gelagatnya, saat ini pendekar rular emas itu sudah berada di antara kita. Dengan membunuh delapan penjaga, mungkin dia memang sengaja datang kemari hendak memusuhi kita. Pedang siput rawa cukong ti dari tiga serang kajago pedang keng lem, tertawa dingin, kami khawatir dia tak berani unjuk muka. Kalau pendekar rular emas itu berani unjuk diri, kami bertiga keng lem sem kiam lah yang pertama-tama akan menghadapinya. Hong Hu Ho A, suami dari tangan ganas jarum beracun tongki, seorang pendiam. Dia tahu dan ikut memikirkan pula peristiwa aneh yang terjadi dalam ruangan itu tetapi karena wataknya diam maka dia pun tak mau ikut banyak bicara. Hanya ketika mendengar pernyataan pedang siput rawa cukong ti yang garang tadi, ia tersenyum, serunya, saudara cu, sifat gagah perwira dan berbudi itu memang baik. Tetapi, tiba-tiba istrinya menukas dengan bisik-bisik, Engkuh Ho A, seharusnya engkau membantu istrimu untuk menghindari kesulitan di sini. Engkuh Ho A pun tahu akan kecerdasan serulingku malah itu. Maka ia pun segera meminta, saudara Hong Hu, bagaimanakah pendapat saudara tentang peristiwa aneh yang terjadi di sini ini? Tampak wajah Hong Hu Ho A berubah serius sahutnya, apa yang dikatakan istriku tadi memang benar. Pendekar rular emas itu memang berada di antara kita di sini. Tetapi setelah dilakukan pertanyaan dan pemeriksaan, jumlah orang yang patut dicurigai menjadi lebih kecil. Karena betapapun saktinya seorang tokoh, dalam ilmu melepas senjata rahasia pun tak mungkin dapat melepas senjata rahasia jarum ular emas itu tanpa diketahui orang sama sekali. Senjata rahasia itu tentu mengeluarkan suara atau cahaya. Dan setiap suara atau cahaya yang aneh, tentu tak mungkin terlepas dari pandang N.Y.O. Beng Cu. Maka kesimpulannya, pembunuh itu tentu menggunakan ilmu menjentik dengan jari untuk melentikan senjata jarum rahasia itu ke kepala korbannya. Mendengar urayan itu diam di Amen Yeo Jong Ho mengagumi. Ia kerutkan dahi dan bertanya pula, tetapi saudara Hong Hu. Hong Hu Ho cepat menukas dengan tertawa pelahan, N.Y.O. Beng Cu, sebenarnya aku sudah mempunyai rencana. Tak sampai besok pagi tentu sudah dapat kita ketahui siapa biang keladinya, tiba-tiba ia membisiki ke dekat telingat suan rumah. Sesaat kemudian N.Y.O. Jong Ho lalu berseru kepada beberapa penjaga, kalian boleh mundur dan bawalah ke delapan jarum ular emas itu kemari. Rombongan pengawal gedung kediaman keluarga N.Y.O. itu segera melakukan perintah. Mereka segera keluar. Dalam ruangan kini tinggal tujuh orang tokoh yakni ketiga jago pedang Kang Lem, Tai Kek Chiang Hon Cheng Chiang, Chuan Rumah Sendiri, jago wanita Tong Ki dan Hong Hu Ho A. Setelah bicara dengan pelahan-lahan mereka bertujuh pun masuk ke dalam, sedang ke delapan batang jarum ular emas tadi, diletakkan di atas meja di ruang pertemuan tadi. Ruang pertemuan yang beberapa saat tadi penuh dengan tetamu dan gempar dengan peristiwa terbunuhnya delapan orang, saat itu pun sepi. N.Y.O. Jong Ho menyetujui rencana Hang Hu Ho A. Ia meninggalkan delapan batang jarum ular emas itu di atas meja dan mengajak para tetamunya masuk ke dalam. Rupanya Hang Hu Ho A. hendak menjebak si pembunuh. Apabila pembunuh itu berani mengambil kembali jarumnya, mereka segera akan menyergap. Malam pun makin kelam. Bagian 3. Kim Cho A. Long Kun. Kentungan tengah malam telah berbunyi kota lok yang sunyi senyap. Kota yang pada siang hari sibuk bermandikan keramaian dan perdagangan, saat itu tidur nyenyak. Demikian gedung kediaman keluarga N.Y.O. yang termasuk gedung kelas mewah. Sunyi lelap. Tiba-tiba dari halaman sebuah bangunan yang terletak di belakang gedung besar, dan dari wungan gedung besar, melambung 2-3 sosok bayangan. Bangunan di belakang gedung besar itu sebuah villa yang diberi nama Villa Merah Delima. Menjadi tempat tinggal N.Y.O. Chu Ing, puteri kesayangan dari N.Y.O. Jong Ho. Tetapi sejak kedatangan Guru Siaw pada 3 bulan yang lalu, Chu Ing pindah dan villa itu dipakai oleh Guru Siaw. Lampu di kamar tulis Villa Merah Delima saat itu masih menyala. Dan terdengar suara keras dari guru yang masih membaca buku. Di balik pohon yang tumbuh di luar il itu terdengar sebuah helaan napas. Lalu terdengar nada suara tuan rumah berkata seorang diri, Sudah berpuluh-puluh tahun aku berkecimpung dalam dunia persilatan. Apakah kali ini aku salah menduga orang? Ah, dia ternyata memang seorang pelajar yang miskin. Habis berkata N.Y.O. Jong Ho terus melangkah ke lorong serambi. Tiba-tiba dari atas wuungan gedung melayang turun sesosok tubuh. N.Y.O. Jong Ho tidak terkejut bahkan berseru kecewa, Ai, saudara Gak, malam ini hanya merepotkan kalian saja. Sosok tubuh yang melayang turun dari wuungan rumah besar itu ternyata Gak Kiong, salah seorang dari tiga pendekar pedang Kang Lem. N.Y.O. Beng Cu, apakah ada gerak-gerik Guru Siaw yang mencurigakan bisik Gak Kiong? N.Y.O. Jong Ho gelengkan kepala, saudara Gak, tak perlu kita menyelidikinya lagi. Dia hanya seorang pelajar yang biat belajar untuk mengangkat nama. Malam begini larut dan dingin, dia masih saja membaca buku. Aku akan ke ruang depan menemui Hang Ho Tai Hiap suami istri. Gak Kiong kerutkan alis, kalau begitu, kemana kita harus menyelidiki jejak pendekar rular emas itu? Kim Cho Along Kun itu memang benar-benar seperti hantu yang mengganas di dunia persilatan. Terpaksa kita harus menunggu sampai dia datang mencari kita. Jago tua itu menghela nafas pula. Suatu helaan nafas dari rasa kecewa dan malu. Ya, betapa tidak. Dia adalah seorang jago kelas satu yang namanya termasyur dalam dunia persilatan. Dia adalah pemimpin atau bengcu dari dunia persilatan pada tujuh tahun yang lalu. Tetapi peristiwa yang dihadapi saat itu benar-benar mencontreng arang di mukanya. Delapan orang telah mati terbunuh di depan matanya tanpa ia mengetahui siapa pembunuhnya. Dan setelah tahu yang membunuh itu Kim Cho Along Kun atau pendekar rular emas, ia pun tak berdaya. Ah, jangankan menangkap, sedang melihat orangnya saja ia tak dapat. Tidak demikian dengan Gak Kiong yang bergelar pedang pembelah batu itu. Anggau ta dari tiga pendekar pedang Kang Lem itu tertawa hina. Dahulu orang menyehorkan N. Yeo Jong Ho itu seorang tokoh yang gagah perkasa. Tetapi apa yang kulihat saat ini, ternyata dia hanya bernama kosong. Ha, ha, mungkin dia sudah tua. Sudah merasa bahwa zaman keemasannya sudah lewat. Dan dunia persilatan dewasa ini adalah menjadi milik angkatan kita, pikir Gak Kiong. N. Yeo Jong Ho memandang jago Kang Lem itu. Rupanya ia dapat membaca isi hati orang. Ia tidak marah melainkan tersenyum. Apabila murid kesayanganku hari ini bersama gurunya tiba, tentulah mereka dapat menyelidiki peristiwa ini, kata N. Yeo Jong Ho. Gak Kiong tertawa dingin, tanyanya, N. Yeo Beng Cu, ucapanmu itu sungguh membuat orang sukar mengerti. Siapakah murid Beng Cu itu? Dan mengapa dia mempunyai suhu lagi? Siapakah suhunya? Saudara Gak, muridku itu bernama Ligiok H. O. U. Mendengar itu seketika berubahlah wajah Gak Kiong, tukasnya, pedang beracun pembasmi iblis Ligiok H. O. U. itu. Bukankah dia itu murid Gobi Sem Hiap? N. Yeo Jong Ho tertawa, Benar, memang muridku Giyok H. O. itu mempunyai rejeki besar sehingga Gobi Sem Hiap sampai tertarik dan menerimanya sebagai murid. Memang kali ini aku pun mengundang tiga pendekar Gobi yang sudah lebih dari 20 tahun tak pernah keluar, supaya turun gunung. Gobi Sem Hiap atau tiga pendekar gunung Gobi memang memiliki nama yang cemerlang di dunia persilatan. Dan Ligiok H. O. U. yang bergelar pedang beracun pembasmi iblis itu, dianggap oleh kaum persilatan sebagai tokoh muda yang akan menjadi tiang utama dari dunia persilatan. Tahun yang lalu ketiga jago pedang dari Kang Lam itu pernah menerima bantuan Ligiok H. O. U. Maka mendengar bahwa pemuda itu ternyata murid dari N. Yeo Jong Ho. Tersipu-sipu lah Gak Kiong menjurah memberi hormat. N. Yeo Beng Cu, aku mempunyai matlah, tetapi tak dapat melihat gunung Taisan di hadapanku. Harap suka maafkan, serunya. N. Yeo Jong Ho hanya ganda tertawa, katanya, saudara Gak, harap suruh kedua saudaramu itu hentikan penyelidikan. Aku hendak kembali ke rumah besar. Besok kita berunding lagi. Baiklah, N. Yeo Heng, kata Gak Kiong, harap Beng Cu beristirahat saja. Aku lah yang akan ke gedung besar untuk sekalian memberi tahu kepada saudara Hang Hu suami istri. Habis berkata Gak Kiong memberi hormat lalu melambung ke atas wuungan rumah lagi. Memang jago pedang dari Kang Lam itu memiliki ilmu ginkang atau meringan tubuh yang hebat sekali. Cepat sekali dia sudah melalui dua buah bangunan. Tetapi pada saat dia hendak melintasi bangunan yang ketiga, tiba-tiba ia rasakan tengkuknya dingin seperti di jamah tangan orang. Sebelum kakinya menginjak genteng, ia empos semangat dan meluncur ke samping. Tering tahu-tahu. Ia sudah mencabut pedang dan menabas ke belakang dengan jurus Hang Biao Lok Hoa atau angin meniup jatuh bunga. Jurus itu merupakan ilmu simpanannya. Seiring dengan tabasan pedang, orangnya pun ikut berputar. Wut, wut. Ah, hanya angin kosong yang ditabasnya. Tiada barang seorang pun yang berada di belakangnya. Gak Kiong benar-benar terlongong-longong. Jelas ia merasa tengkuknya telah dipegang orang, mengapa sama sekali tak ada orangnya. Ah, mungkin perasaanku terlalu tegang, sehingga mengada-ada. Kalau memang terdapat manusia yang mengganggu aku, tak mungkin dia dapat terhindar dari tabasan pedangku. Ha, ha, akhirnya ia geli sendiri atas perbuatannya tadi. Ia berputar tubuh terus hendak ayunkan langkah. Tetapi segera matanya tertumbuk akan sesuatu yang membuatnya menggigil. Siapa engkau bentaknya? Ternyata terpisah tiga tombak di sebelah muka, tegak seseorang yang bertubuh kurus. Mukanya sedingin es, matanya menyeramkan dan mengenakan pakaian serba putih. Bahunya menyanggul sebatang pedang yang aneh bentuknya. Heh, 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 orang itu tertawa mengekeh. Nadanya lebih seram dari badai di musim dingin. Mendengar suara tertawa itu, menggigilah Gak Kiong. Ia menyurut mundur selangkah. Siapa engkau bentaknya pula? Kim Cho Along Kun. Mendengar nama itu, dada Gak Kiong seperti tertikam belati. Ia terkejut dan menyurut mundur tiga langkah. Hektometer, hektometer, hektometer hidung pendekar ular emas itu berulang kali mendengus. Penuh rasa muak dan hina. Gak Kiong batuk-batuk untuk mengembalikan nyalinya lalu tertawa dingin. Hektometer, tak kira kalau engkau berani unjuk diri. Bagus Gak Kiong dari Kang Lem Sem Kiam hendak minta pelajaran barang beberapa jurus dari engkau. Habis berkata Gak Kiong terus mencekal tangkai pedang terus hendak dicabut. Tetapi sebelum ia sempat menyerang, pendekar ular emas itu sudah berayun kehadapannya dan seketika terdengarlah lengking jeritan yang ngeri dari Gak Kiong. Jago pedang dari Kang Lem yang berulang kali sumbar-sumbar hendak membunuh Kim Cho Along Kun, hanya dalam sekejap metu saja sudah rubuh. Terdengar suara tertawa dingin dan sosok tubuh yang melambung ke udara, Kim Cho Along Kun atau pendekar ular emas pun sudah lenyap di balik wuungan yang gelap. Lolong jeritan dari Gak Kiong tadi telah memecah kesunyian malam. Beberapa tokoh yang sedang berada dalam ruang besar segera berhamburan lari mendatangi. Mereka ialah N. Yeo Jong Ho, pendekar wanita Tong Ki, Hong Hu Ho A, Tai Kek Chiang Hon Cheng Jiang serta kedua jago pedang Kang Lem yakni Cukong Ti dan Bok Seng Bu dan lain-lain. Tepat pada saat ke-enam tokoh itu keluar untuk menolong Gak Kiong, sesosok bayangan putih melayang turun ke dalam ruang gedung besar yang terletak di muka. Dia bukan lain ialah Kim Cho Along Kun si pendekar ular emas itu. Dengan langkah seringan kapas, ia masuk ke dalam ruang. Tetapi telinganya tajam segera mendengar lengking suara yang nyaring tetapi dingin. Hektometer, makanya kaum persilatan selalu tak dapat mengejar jojak pendekar ular emas, karena ternyata di dunia persilatan ini terdapat beberapa pendekar ular emas. Serempak dengan kata-kata itu dari balik tirai melesat keluar seorang nona baju hijau. Ah, kiranya N.Y.O. Chu Ing, puteri dari N.Y.O. Jong Ho. Tampak wajah nona itu merah padam karena marah dan terus membentaknya, Hai, jawablah, engkau ini Kim Cho Along Kun yang mana? Dengan ucapan itu jelaslah bahwa selama menunggu bersembunyi di balik tirai, Chu Ing sudah melihat beberapa Kim Cho Along Kun yang muncul di ruang situ. Tiba-tiba pendekar ular emas itu mengangkat tangan memberi hormat. Serunya, nona. Tak perlu merengek-rengek. Kedelapan batang jarum ular emas itu sudah diambil orang. Maka engkau harus menyebut siapa dirimu itu Tukas Chu Ing. Tiba-tiba pendekar ular emas itu mendengus, Serunya, tokoh-tokoh dunia persilatan dewasa ini, Mempunyai dendam permusuhan dengan Kim Cho Along Kun. Karena dendam itu sudah mendalam, Maka aku pun takkan melepaskan engkau, Kecuali hanya dengan sebuah jalan. Metusi Nona memandang lekat-lekat ke wajah pendekar ular emas Yang pucat lesi itu lalu tertawa hambar, Jangan anggap aku takut kepadamu, Tetapi untuk sementara ini aku memang tak mau bentrok dulu dengan engkau. Sahut pendekar ular emas tawar-tawar, Hektometer, engkau wangkuh sekali. Rupanya engkau tentu memiliki ilmu kepandayan yang sakti. Habis berkata pendekar ular emas maju menghampiri si Nona. Tiba-tiba tangan kanannya berayung dan tahu-tahu ia menusuk Nona itu. Chu Ing terkejut sekali. Ia tak pernah menduga bahwa pendekar ular emas dapat mencabut pedang Dan menyerang dengan kecepatan yang begitu luar biasa. Untuk menghindar, jelas sudah tak keburu lagi. Tetapi Nona itu tak gugup. Dengan nekat ia tusukan jarinya ke jalan darah di dada orang. Sepercik sinar kemilau melintas di samping tubuh si Nona Dan dari belakang tirai segera terdengar suara orang mengerang kesakitan. Tepat pada saat pendekar ular emas menusuk tangan, Chu Ing pun menutup. Pada saat ujung jari Nona itu hampir menyentuh dada, Tiba-tiba pendekar ular emas meluncur ke belakang sampai tiga langkah. Seiring dengan gerakan pendekar ular emas itu, Sesosok tubuh melesat keluar dari balik tirai. Sekali loncat ia sudah berada di luar dan dengan loncatan yang kedua orang itu pun sudah lenyap dalam kegelapan malam. Pendekar ular emas memandang tubuh orang itu mengucurkan darah, Hanya tertawa dingin. Ketika ia tiba di mulut ruang, Ternyata orang itu pun sudah lenyap. Peristiwa itu benar-benar membuat Chu Ing terpaku seperti patung. Setelah menutup luput, Ia tak mau menyusuli dengan pukulan lagi karena menyadari bahwa ternyata pendekar ular emas itu telah menolong dirinya. Tusukan pedang pendekar ular emas itu ternyata bukan ditujukan kepada dirinya, Melainkan kepada orang yang bersembunyi di belakang tirai. Pada saat pendekar ular emas hendak melangkah keluar dari ruang, Tiba-tiba terdengar derap langkah yang ringan. Dan sesaat kemudian muncullah seorang pemuda berpakaian bagus. Pemuda itu menghadang pendekar ular emas. Hektometer, Apakah engkau hendak menghadang aku tegur pendekar ular emas dengan nada dingin? Nadanya tidak keras tetapi berkumandang sikap yang angkuh dan yakin serta berwibawa. Pemuda berpakaian bagus itu mengangkat muka lalu tertawa nyaring. Nadanya berdering-dering bagai palu besi menghantam batu. Habis tertawa pemuda itu segera membentak. Kim Cho Along Kun, Dengan berjumpa padaku, Hari kematianmu sudah tiba. Mengapa engkau masih berlagak seperti tuan besar? Pendekar ular emas tertawa mengejek, Li Giokhao, Dalam hidupnya seseorang itu hanya mati satu kali. Apakah engkau benar-benar tak sayang kepada jiwamu? Mendengar namanya disebut, Pemuda berpakaian bagus itu terkejut. Wajahnya berubah seketika, Bentaknya, Besar nian mulutmu, Sahabat. Siapakah engkau? Pendekar ular emas menyahut, Siaomo, Pendekar ular emas Siaomo. Melihat pemuda yang datang itu suhengnya, Gembira lahati cuing. Segera ia lari menghampiri. Ketika mendengar pendekar ular emas itu memberitahu namanya, Tergetarlah hati nona itu. Insumo ai, Menyingkirlah sedikit jauh teriak Li Giokhao Ketika melihat cuing menghampiri. Dalam berkata itu, Li Giokhao pun sudah lepaskan sebuah pukulan seraya loncat maju. Dua jari menutup pendekar ular emas. Pendekar ular emas menangkis tutukan itu. Tahu kalau berhadapan dengan seorang lawan yang luar biasa, Li Giokhao tak berani adu kekerasan. Ia menyurut mundur selangkah. Tering, Ia sudah mencabut pedang dari punggungnya. Pada saat itu muncullah beberapa orang ke dalam ruangan. Mereka ialah N. Yeo Jongho, Bongki, Hong Huhoa, Han Chengjiang dan lain-lain tokoh gagah. Mereka berpencaran berdiri di empat penjuru. Begitu pula ruangan yang semula gelap kini diterangi dengan beberapa lampu. Dengan tangan kanan memegang pedang, Tangan kiri Li Giokhao pun bergerak-gerak untuk membuat gerakan imbangan. Dia seorang pemuda yang gagah dan cakep. Memiliki kewibawaan dan seorang jago muda yang dapat diharapkan akan menjadi tiang utama dari dunia persilatan dikelak kemudian hari. Pendekar ular emas juga seorang pemuda yang tampan, hanya tubuhnya agak kurus dan wajahnya pucat. Menyerupai wajah seorang pelajar kutubuku. Kini kedua jago muda itu saling berhadapan. Hanya perhatian sekalian tokoh-tokoh itu lebih tercurah kepada pendekar ular emas daripada Li Giokhao. Li Giokhao memang termasyar tetapi mereka sudah mengenalnya. Tidak demikian dengan Kim Choa Long Kun atau pendekar ular emas yang baru setahun muncul di dunia persilatan tetapi telah menggemparkan. Dunia persilatan Bukan saja karena tokoh itu sakti dan dapat merubuhkan beberapa tokoh persilatan yang termasyur, pun karena sepak terjang pendekar ular emas itu luar biasa anehnya. Selama ini orang hanya tahu jejak tindakannya yang ganas tetapi belum pernah melihat bagaimana diri pendekar itu. Saat itu barulah mereka mendesuh dalam hati. Kiranya pendekar ular emas yang begitu termasyar tak lain tak bukan ialah guru ilmu sastra yang diundang oleh keluarga NIO untuk mengajar ilmu sastra kepada putranya. Seorang mahasiswa miskin yang pucat kurus. Ya, guru siow atau namanya yang lengkap siowmo. Mereka tak mendapatkan suatu keluar biasaan pada diri pendekar ular emas itu kecuali sepasang matanya yang tajam dan kerut dahinya yang memancarkan hawa pembunuhan. Mati berkilat-kilat tajam, memang suatu ciri dari seorang ahli silat yang memiliki tenaga dalam tinggi. Mereka agak terheran akan hal itu. Kalau tadi mati guru siow itu redup tak bersinar, mengapa pendekar ular emas ini begitu berpengaruh sinar matanya? Hal itu menimbulkan sedikit keraguan dalam hati sekalian tokoh. Mereka masih mengandung sedikit keraguan adakah pendekar ular emas itu benar guru siow loseng. Ya, walaupun baik tinggi badan, romen dan panca inderanya, semuanya menyerupai dengan guru itu. Dan masih ada sebuah keraguan yang terkandung dalam hati sekalian tokoh itu. Bukankah baru beberapa detik yang lalu mereka habis kembali ke ahli merah delima? Dan bukankah guru siow masih asik membaca buku dengan mengeluarkan suara? Mengapa saat itu guru siow muncul sebagai pendekar ular emas? Kalau benar pendekar ular emas itu memang guru siow, tentulah dia memiliki ilmu hun simsut atau ilmu memecah diri. Tetapi benarkah di dunia itu terdapat ilmu gaib semacam itu? Bagian 4. Pendekar ular emas kembar. Tiba-tiba N. Yeo Jongho memisiki seorang anak buahnya yang berada di dekatnya, lekas pergilah ke ilan merah delima dan lihatlah apa siow siang seng masih berada di kamarnya. Kalau ada, lekas engkau undang diak kemari. Mengerti? Anak buahnya yang berpakaian hitam dan bertubuh tinggi besar mengiakan dan terus menyurut mundur. Saat itu tampak pendekar ular emas tenang-tenang saja menghadapi Ligiyok HOU yang sudah siap dengan pedang terhunus. Dan saat itu pula Ligiyok HOU pun sudah berkisar langkah dan pelahan-lahan menggerakkan tangan. Sekonyong-konyong pedang berkiblat, lam hetiau han atau gelombang dingin dari laut selatan, sebuah jurus ilmu pedang yang hebat segera melancar ke arah pendekar ular emas. Disebut gelombang dingin laut selatan karena gerak pedang itu benar-benar menyerupai gelombang yang dasyat, berhamburan menerjang pantai. Rupanya pendekar ular emas terkejut juga melihat kehebatan ilmu pedang dari lawannya. Cepat ia menyurut mundur. Hi, siya umo, jangan lari, sambutlah pedangku ini, Ligiyok HOU berseru nyaring sambil maju mengejar. Kali ini pedang seperti terpecah dua. Kedua sinar pedang itu laksana biang lala yang tertimpa sinar matahari, berkilau-kilauan menyilaukan mata. Dua-duanya mengarah jalan darah pendekar ular emas. Sekalian tokoh terkejut menyaksikan ilmu pedang Ligiyok HOU yang aneh itu. Kebanyakan mereka belum pernah melihat bahwa dalam ilmu pedang terdapat jurus permainan yang sedemikian luar biasanya. Memang dewasa itu seluruh harapan kaum persilatan tertumpah pada diri Ligiyok HOU. Mereka menjunjung pemuda itu sebagai tiang utama di dunia persilatan. Dia didambakan dengan gelar sebagai pedang beracun pembasmi iblis. Ilmu kepandainya memang luar biasa. Jurus ilmu pedang yang dilancarkan kepada pendekar ular emas saat itu, memang hebat sekali. Tak ubah seperti sebuah jaring yang tak memungkin orang untuk lolos. Wut, tiba-tiba pendekar ular emas menyurut mundur tiga langkah. Baju lengannya yang sebelah kiri telah tergurat pecah oleh hujung pedang, dan darah pun berketes-ketes ke lantai. Tetapi pendekar ular emas Siomo, seorang lelaki yang berhati keras. Sedikit pun ia tak mengeluarkan suara erang kesakitan. Dipandangnya tetesan darah itu dengan tenang sekali, setenang orang menikmati air hujan yang meluncur dari kelopak bunga. Sikap yang tenang dari pendekar ular emas itu membuat Ligiyok HOU kesimas sehingga tak melanjutkan pula serangannya itu, Cukuplah sudah bagi Ligiyok HOU untuk berbangga hati. Pedang ular emas yang begitu ditakuti sebagai momok nomor satu dalam dunia persilatan, hanya dalam dua jurus saja, telah dapat dilukai. Hal itu benar-benar suatu prestasi atau hasil yang gemilang. Apalagi peristiwa disaksikan oleh Sumoainya, N.Y.O. Chuing yang dicintai dan para tokoh-tokoh persilatan terkemuka. Alangkah bangganya. Dan memang seri wajah pemuda itu menampilkan sinar kegembiraan dan kebanggaan. Tiba-tiba pendekar ular emas mengangkat muka. Sepasang bola matanya yang berkilat-kilat menyapu sekalian orang gagah yang berdiri. Dan pelahan-lahan tangannya mulai menjamah tangkai pedang yang terselip di belakang punggung lalu dihunusnya keluar. Kim Cho A-Kiam atau pedang ular emas. Pedang yang telah mengegerkan dunia persilatan karena telah membunuh banyak sekali tokoh-tokoh persilatan sakti. Punker pendekar ular emas mencabut pedang pusakanya begitu pelahan dan tenang, menimbulkan suasana yang menyeramkan dan tegang. Suatu ketegangan seperti dikala orang menunggu meletusnya sebuah bom. Bahkan seruling kumalah Hang Ho Ho A yang memperhatikan wajah pendekar ular emas itu, tergetar juga hatinya dan diam-diam menimang. Jika tidak memiliki ilmu tenaga dalam yang hebat, tak mungkin dia berlaku sedemikian tenangnya. Sejak mengetahui bahwa pendekar ular emas itu bukan lain yalah si Omo, guru sastra yang mengajar putranya, timbulah suatu kesan yang mengerikan dalam hati N. Yeo Jong Ho. Kesan dari suatu peristiwa yang lampau. Mungkinkah dia agumam hati jago tua itu? Dan tanpa sadar ia telah mengeluarkan suara tertahan. Sudah tentu sekalian tetamu terkejut. Dan terutama ketika melihat tuan rumah malah terus loncat ke muka pendekar ular emas. Gerakan N. Yeo Jong Ho itu teramat cepat sekali sehingga sekalian tetamu tak tahu apa yang terjadi saat itu. Tetapi ternyata pendekar ular emas yang tampaknya tenang-tenang itu, sudah siap siaga. Begitu N. Yeo Jong Ho hendak menyerangnya, ia terus memutar kakinya sampai berpuluh kali dan pedang ular emas di tangannya pun menukik ke bawah lalu dengan jurus huntiong wesoh atau awan menghalang embon mengabut, menusuk ke muka. Sering, terdengar suara dering keras yang melengking tajam sekali. Tampak kedua bau N. Yeo Jong Ho bergetar, kakinya menyurut mundur tiga langkah. Wajah berubah pucat dan lengan kanannya menjulai. Sekalian tetamu yang berada dalam ruang besar itu adalah tokoh-tokoh silat yang terkemuka. Metin mereka amat tajam. Namun mereka hampir tak mengetahui apa yang berlangsung antara N. Yeo Jong Ho dengan pendekar ular emas itu. Kiranya N. Yeo Jong Ho waktu loncat tadi, telah melancarkan jurus pit C. Jiang Kiong atau pit menunjuk angkasa. Tetapi karena dia tak membekal alat tulis pit maka dia gunakan jari tangan untuk menutup pendekar ular emas. Tetapi dengan sebuah permainan pedang yang luar biasa indahnya, dapatlah pendekar ular emas menggagalkan serangan cuan rumah. Karena disambut dengan pedang, terpaksa N. Yeo Jong Ho gelincirkan jari dan menutup batang pedang, tering. Terdengar dering nyaring macam naga meringkik tadi. Dan walaupun batang pedang ular emas dapat tersiak ke samping, tetapi tangan N. Yeo Jong Ho pun terasa sakit sekali sehingga tulangnya serasa pecah. Setelah melingkarkan pedangnya dalam sebuah gerak perputaran, pendekar ular emas pun tegak berdiri dengan mencekal pedangnya pula. Wajahnya tampak serius, sikapnya setenang batu karang di tengah laut. Karena N. Yeo Jong Ho mendahului loncat menerjang pendekar ular emas maka Li Giok Ho pun terpaksa hentikan serangannya. Ia menarik pulang pedangnya dan menyurut mundur selangkah. Kiranya sikap yang diambil pendekar ular emas, berdiri tegak dengan pusatkan seluruh perhatian, merupakan sikap dari ilmu pedang tataran tinggi. Sekalian tokoh terbeliak kaget. Chu Kong Ti salah seorang dari tiga jago pedang Kang Lem, segera berkata bisik-bisik kepada jago tua Han Cheng Jiang yang menjadi ketua perguruan Tai Kek Bun, Han Chiang Bun. Kalau saat ini tak dibasmi, elak dia tentu membahayakan dunia persilatan. Dengan kata-kata itu Chu Kong Ti bermaksud hendak mengajak ketua Tai Kek Bun itu untuk bersama-sama menggempur pendekar ular emas. Wajah jago tua Han Cheng Jiang tampak berubah dingin. Sahutnya, benar, walaupun hanya mengeluarkan beberapa jurus permainan saja, tetapi gerakannya luar biasa sekali. Saudara Chu, bagaimana pendapat saudara dengan jurus pit menunjuk angkasa dari N.I.O. Jong Ho tadi? Hebat dan kurasa aku sendiri tak mampu lolos dari tutukan jari semacam itu, sahut Chu Kong Ti. Kata ketua Tai Kek Bun itu pula, memang bukan maksudku hendak memuji saudara N.I.O. Jong Ho. Tetapi memang tokoh-tokoh silat dalam dunia persilatan dewasa ini, tiada seorang pun yang mampu lolos dari serangan jari maut N.I.O. Jong Ho. Tetapi ternyata orang itu dengan sebuah gerakan pedang dapat menghalaunya. Tiba-tiba kedengaran Hang Hu Hoa bertanya kepada seng istri, pendekar wanita Tong Ki, adik Ki, apakah hengka sudah menemukan sesuatu yang mencurigakan? Jarum beracun Tong Ki menjawab, tampaknya dia sudah terluka dan tenaga dalamnya berkurang, semangatnya buyar sehingga tak dapat menjalankan ilmu pedang Ih Kiam Sud. Ternyata saat itu kedua belah tangan pendekar rular emas yang memegang pedangnya, pelahan-lahan menjulai turun. Wajahnya yang putih makin pucat dan lengannya pun sedikit gemetar. Rupanya Ligiok H.O.U. dapat mengetahui hal itu. Ia tertawa dingin lalu ayunkan langkah ke tempat pendekar rular emas. Sekonyong-konyong seorang lelaki dengan tubuh berlumuran darah menerobos masuk ke dalam ruang, terus berteriak keras, N.I.O. Beng Cu, S.I.O. Belum sempat menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba dia sudah rubuh ke lantai. Ternyata dadanya tertancap sebatang pedang ular emas yang panjangnya sejengkal tangan. Lelaki itu bukan lain anak buah N.I.O. Jong Ho yang disuruh untuk mengundang guru S.I.O. di Inville Merah Delima. Ligiok H.O.U cepat loncat ke tempat orang itu. Ketika merabah dadanya ternyata orang itu sudah putus jiwanya. Kejut sekalian orang bukan alang kepalang. Mereka terbelalak dan melongo. Tak tahu apa yang telah terjadi karena dengan terbunuhnya bujang itu oleh sebatang pedang ular emas, tentulah bukan pendekar ular emas yang berada di situ yang membunuhnya. Hai kemanakah dia tiba-tiba cuing berteriak. Teriakan Nona itu telah mengguyur semangat sekalian tokoh yang sedang melayang-layang itu. Mereka serentak memandang kesekeliling. Tetapi ah pendekar ular emas S.I.O. Mo ternyata sudah lenyap. Sekian banyak tokoh-tokoh berilmu tinggi yang berada dalam ruang itu, tetapi tiada seorang pun yang tahu dan mendengar gerak pendekar ular emas melenyapkan diri. Wajah sekalian tokoh itu pun pucat seketika. Mereka seperti ditampar mukanya oleh pendekar ular emas. Suatu hinaan bagi tokoh-tokoh persilatan kelas 1 apabila mereka dipermainkan begitu rupa seperti anak kecil. Kembali mereka terlongong-longong kehilangan paham. N.I.O. Jongho tiba-tiba berkata seorang diri, apabila orang itu tak dilenyapkan, dunia persilatan pasti takkan mengenyam ketenangan. Sekalian orang serempak mencurah pandang ke arah tuan rumah. Ketua perguruan Tai Kek Bun, Han Cheng Jiang, menghela napas panjang. Berpuluh-puluh tahun aku berkecimpung dalam dunia persilatan tetapi tak pernah aku menerima ejekan semacam ini. Peristiwa ini apabila sampai tersiar di luar, dimanakah kita akan menaruhkan muka kita katanya menggeram. Sekalian tokoh-tokoh silat yang berada di ruang itu, tahu kemana arah tujuan ucapan jago dari Tai Kek Chiang itu. Ialah secara halus memperingatkan agar sekalian orang jangan sampai menyiarkan peristiwa itu keluar. Karena hal itu hanya menghilangkan muka mereka sendiri saja. Seruling kumala hang huhoat tiba-tiba tertawa ringan. Kelenting dari tanah liata urung tentu pecah di mulut sumur. Seorang panglima tentu sukar menghindari barisannya wancur. Kita, kaum persilatan yang berkelana dalam dunia persilatan, tentu takkan terhindar juga bertemu dengan peristiwa semacam itu, kata jago yang bergelar seruling kumala itu. Tetapi yang paling menjengkelkan sendiri ialah, kedelapan batang jarum ular emas itu telah diambil orang, saudara Gak Kiong terluka dan kita pontang-panting sampai semalam lamanya tetap belum juga dapat mengetahui jejak musuh itu. Berkata sampai di sini, ia sapukan pandang matanya ke arah nona cuing, lalu berhenti. Rupanya N. Yeo Jongho tahu akan sikap hang huhoa itu. Maka ia segera bertanya kepada cuing, In, pada waktu engkau bersembunyi di balik tirai kain tadi, apakah yang engkau lihat? Ternyata siasat dari hang huhoa untuk menjebak siapa yang akan mengambil kedelapan jarum ular emas tadi, dilaksanakan oleh hang huhoa dengan istrinya dan nona cuing pun diikut seratakan dan disuruh bersembunyi di balik tirai. Yah, sahut nona itu, pada waktu aku bersembunyi di balik tirai tadi, kulihat dua orang pendekar ular emas muncul di ruang ini. Pendekar ular emas yang muncul pertama, amat gesit sekali gerakannya dan ilmu kepandainya agaknya lebih hebat dari pendekar ular emas yang berasal dari guru siyao itu. Pada saat pendekar ular emas pertama melesat ke meja dan mengambil kedelapan batang jarum ular emas, pendekar ular emas siyao pun muncul tetapi dia terus disambut dengan serangan oleh li suheng. Dalam keterangannya itu cuing tak mengatakan bagaimana pendekar ular emas siyao mo telah menolong dirinya dengan menusuk orang yang bersembunyi di balik tirai dan yang hendak membunuh si nona. Setelah mendengar keterangan puteri dari tuan rumah, sekalian tokoh makin bingung. Mereka berdiam diri merenung. Semula mereka mengira kedelapan batang jarum ular emas itu tentu diambil oleh siyao mo. Tetapi ternyata bukan dan yang mengambil ialah seorang pendekar ular emas lain. Pendekar ular emas kembar. Pendekar ular emas yang seorang, sudah diketahui kalau guru siyao atau siyao mo. Tetapi siapakah gerangan pendekar ular emas yang kedua itu? Li Giokhao utampil ke muka, memberi hormat kehadapan N. Yeo Jongho lalu berseru lantang. Gi Hu, maafkan karena aku datang terlambat sehingga iblis itu sempat melarikan diri. Tetapi siapakah gerangan yang Gi Hu sebut dengan nama siyao lo seng itu? Gi Hu artinya ayah angkat. Memang bukan saja hanya sebagai murid, pun Li Giokhao itu telah diambil putera angkat oleh N. Yeo Jongho. Sambil kebutkan lengan baju suruh Li Giokhao bangun, berkatalah N. Yeo Jongho, Giokhao, apabila tak salah dugaanku, sejak saat ini dunia persilatan bakal mengalami pergolakan besar. Tetapi hal itu aku tak dapat menerangkan sebabnya. Sekarang mari kita menuju ke ila merah delima untuk menemui guru siyao. Di situ barulah kita akau jelas duduk perkaranya. Benar, sambut jarum mau tongki, kurasa siyao lo seng itu sama dengan siyaomo. Kalau bukan, jelas siyao lo seng itu seperti yang dikatakan adik ing tadi, ialah pendekar ular emas yang muncul pertama. Demikian para tokoh-tokoh gagah itu segera bergegas-gegas menuju ke ila merah delima. Ruang besar kembali sunyi senyap. Yang tinggal di situ hanya cuing seorang. Tiba-tiba nona itu mencabut pedangnya lalu menghampiri ke muka meja dan berseru dengan dingin, apakah hengkau tak mau keluar? Tetapi tirai kain yang dipandangnya itu tak terdengar suatu penyahutan apa-apa. Cu ingkerutkan dahi dan membatin, apakah dia benar-benar pergi? Tetapi di belakang tirai itu tak ada pintu atau jendelanya. Kiranya satu-satunya orang yang melihat siyaomo meloloskan diri tadi, hanya nona itu. Ia melihat pendekar ular emas siyaomo melesat kebalik tirai. Hektometer, jangan mempermainkan aku, dengus nona itu seraya lekatkan ujung pedang ke kain tirai. Sesaat kemudian terus ditusukan ke dalam. Dari sinar lampu, dapatlah pandang matu cuing menembus ke belakang tirai dan tahu apa yang berada di situ. Dilihatnya di balik tirai itu guru muda siyao sedang duduk bersila pejamkan mata. Wajahnya pucat lesi, dadanya agak berkembang kempis. Tetapi mulutnya tak mengeluarkan suara erang atau rintihan suatu apa. Cuing terkejut. Ujung pedangnya sudah terlanjur menusuk ke muka dan bahkan sudah hampir mengenai dada orang itu. Tetapi aneh, orang itu masih tetap duduk tenang dan tak membuat suatu gerakan untuk mengisar tubuh ataupun menangkis. Cuing makin bingung sendiri. Cepat ia menarik kembali ujung pedangnya. Tepat pada saat itu siyao mau si pendekar rular emas pun membuka matu dan menagurnya dingin. Mengapa engkau menarik pulang pedangmu? Mendengar pertanyaan itu cuing malah terlongong. Ya, mengapa aku tak menusuknya? Apakah dia menghendaki supaya aku membunuhnya pikir gadis? Itu. Tiba-tiba siyao mau berbangkit. Perubahan pikiranmu tadi tentu akan membuat engkau menyesal seumur hidup. Terus terang ku katakan kepadamu. Tadi tusukanmu itu tentu berhasil karena saat itu aku sudah tak mempunyai tenaga sedikitpun untuk melawan. Belum selesai ia berkata, cuing sudah membentak, dengan murka, huh ia terus menusuk lagi. Bagian 5 Pengepungan ilan merah delima Tusukan itu dilancarkan dengan kemarahan besar sehingga pedang sampai membaurkan suitan tajam. Pada jarak yang sedemikian dekat, betapapun saktinya pendekar rular emas itu, tak mungkin dia dapat menghindar. Tetapi pendekar rular emas siyao mau itu telah membuat gerakan yang luar biasa. Jari tangan kanannya menjentik dan sedesis angin tajam segera menampar ujung pedang. Lalu dengan gerakan yang cepat, tangan kirinya menyambar pergelangan tangan kanan nona itu. Tering, terdengar suara menggemerincing dan jatuhlah pedang si nona ke tanah. Pergelangan tangannya pun telah dicekal oleh siyao mau. Hektometer, engkau telah mensiasiakan kesempatan baik untuk membunuh aku. Kelak kalau mau membunuh aku, harus menunggu kesempatan baik lagi, siyao mau tertawa dingin. Kata-katanya itu tajam, penuh sindiran dan merambang sehingga sukar ditangkap maksudnya. Habis berkata ia terus lepaskan cekalannya dan berputar tubuh lalu pergi. Berhenti seru cuing bengis. Siyao mau tenang-tenang memalingkan muka, serunya, nona nyeo, bukankah engkau hendak bertanya? Agar jangan banyak ribut-ribut, ku terangkan kepadamu. Aku ini adalah tokoh pendekar rular emas yang dibenci oleh dunia persilatan itu. Namaku siyao mau dan guru sekolah yang memakai nama siyao leseng itu hanya nama samaranku. Kejut cuing bukan kepalang, serunya, jangan terburu-buru pergi dulu, aku masih akan bertanya lagi. Tetapi pada saat sehabis memberi keterangan tadi pendekar rular emas siyao mau memang sudah terus melesat keluar dari ruangan. Cuing memandang bayangan orang itu lenyap dalam kegelapan. Tak disadarinya, nona itu mengucurkan air mata. Cuing merasa seperti telah melakukan suatu langkah yang menyalahi orang. Mengapa ia tak mau memberitahukan kepada ayah dan para tokoh bahwa siyao mau bersembunyi di balik kain tirai itu? Ah, aku takut kalau-kalau, yang bersembunyi di belakang tirai itu guru siyao, ia menjawab pertanyaan dalam hatinya sendiri. Tetapi ternyata pendekar rular emas itu mengaku kalau dirinya benar siyao leseng atau guru siyao. Benarkah itu ia masih bertanya setengah tak percaya pada dirinya sendiri? Mungkinkah di dunia ini terdapat orang yang wajahnya mirip satu sama lain? Setelah merenung beberapa saat, akhirnya ia memutuskan untuk memberitahu hal itu kepada ayahnya. Ruang muka pada ila merah delima itu hanya kecil. Saat itu tampak sunyi senyap. Hanya bunyi dahan dan ranting pohon yang berdesir-desir tertiup angin malam. Karena ila itu semula menjadi tempat kediamannya maka Cuing paham sekali keadaannya. Setiba di luar halaman, ia mengangkat muka dan memandang ke sekeliling penjuru. Rumput masih menghijau, kolam bunga teratai masih beriak-riak tenang di tingkah sinar rembulan. Semua masih seperti hari-hari yang lalu. Empat penjuru sunyi senyap tiada tampak seorang pun juga. Cuing terliak, diam-diam ia bertanya sendiri, lalu kemana kehayah dan para tetamu itu? Baru ia memikir sampai di situ tiba-tiba dari belakang melesat keluar sesosok bayangan. Cuing cepat berputar tubuh, tahu-tahu tangannya telah dicekal oleh orang itu yang bukan lain ayahnya sendiri, N. Yeo Jongho. N. Yeo Jongho menarik Cuing loncat ke bawah sebatang pohon. Di situ N. Yeo Jongho membisiki putrinya, Ing, di halaman milo itu sudah penuh bersembunyi musuh-musuh kuat. Jangan engkau bergerak sembarangan. Mendengar itu Cuing terperanjat, pikirnya, baru beberapa kejap Siaomo pergi dari ruang gedung depan, tak mungkin dia sudah berada di halaman milo ini. Sebenarnya saat itu ia hendak memberi tahu kepada ayahnya bahwa pendekar rular emas Siaomo tidak lenyap melainkan bersembunyi di balik tirai. Tetapi entah bagaimana tiba-tiba terlintas suatu pikiran lain, ah, tetapi bagaimana aku memberi alasan kepada ayah. Mengapa saat itu aku tak mau memberitahukan hal itu kepadanya? Kemudian N. Yeo Jongho, yang bersembunyi di bawah pohon situ terdapat juga keempat pengawal keluarga N. Yeo dan Ketua Perguruan Tai Kek Bun Hon Cheng Jiang. Tokoh-tokoh yang lain entah berada di mana? Saudara N. Yeo, tiba-tiba Hon Cheng Jiang bertanya bisik-bisik. Kedua pengawal saudara itu, kemungkinan besar tentu mendapat bahaya. Saat itu wajah N. Yeo Jongho tampak serius sekali, sahutnya, saudarahan, baiklah kita tunggu sebentar lagi. Baru ia berkata begitu, sesosok tubuh cepat melesat datang. Ternyata dia pedang beracun pembasmi iblis Li Giyok H. O. U. Kemudian berturut-turut menyusul pula Hang Hu Hoa bersama istrinya, Bong Ki. Giyok H. O., bagaimana keadaan dalam ruang vir itu tanya N. Yeo Jongho. Giyok H. O. gelengkan kepala, memang aneh sekali. Di dalam ruang tak terdengar suatu suara apapun tetapi kedua orang bawahan kita tadi seperti terbenam dalam lautan. Sama sekali tak ada gerak-gerik maupun suaranya. Menurut pematku kedua orang itu tentu sudah tertimpah bahaya, maka ku rasa lebih baik kita serbu saja. Kiranya kedatangan sekalian tokoh keil merah delima itu telah menghadapi suatu suasana yang tegang. Mereka memencar diri mengepung vir itu dari segala penjuru untuk menjaga jangan sampai pendekar rular emas siaumau dapat lolos lagi. Untuk menjajagi keadaan dalam ilai, N. Yeo Jongho menyuruh dua orang sebawahannya memasuki ruang vila. Tetapi sampai sekian lama belum juga kedua orang itu muncul lagi. Setelah mendengar keterangan dari muridnya, N. Yeo Jongho memandang kepada sekalian tetamunya. Lebih baik kita jangan bergerak sendiri, katanya, sekarang aku hendak berunding dengan saudara-saudara sekalian mengenai sebuah hal. Giyok Hao, undanglah saudara Chu Kong Ti dan Bok Seng Bu kemari. Tuh liatlah, kedua orang itu sudah datang, seru Hon Cheng Ji yang ketua Tai Kek Bun. Memang saat itu dari arah ujung tembok halaman sebelah timur, dua sosok bayangan melesat dan beberapa kejap kemudian sudah tiba di samping pintu. Di bawah sinar rembulan dapatlah diketahui bahwa kedua orang itu memang Chu Kong Ti dan Bok Seng Bu, dua jago dari tiga pedang Kang Lem. Melihat itu berubahlah wajah N. Yeo Jongho, cepat ia menyuruh muridnya, Giyok Hao, lekas cegah mereka jangan masuk. Tetapi saat itu pedang baja Bok Seng Bu sudah berteriak, hai, orang di dalam gedung, lekas keluar berhadapan dengan aku. Dan habis berkata jago itu pun sudah menghunus pedang dan melangkah masuk ke dalam halaman lalu menuju ke pintu ilah. Aduh terdengar jeritan ngeri dan sesosok tubuh pun melesat keluar dari dalam pintu itu. Sekalian tokoh terkejut. Menilik suara jeritan itu, jelas tentu orang itu menderita luka. Secepat kilat Giyok Hao pun berayun loncat ke halaman dan dengan tangkas ia menyanggapi tubuh orang itu supaya jangan jatuh. Chu Kong Ti pun loncat menghampiri tetapi kalah cepat dengan Giyok Hao. Setelah menyanggapi tubuh orang itu tanpa melihatnya siapa, Giyok Hao terus saja loncat lagi kembali ke bawah pohon. Ketika sekalian orang memandang siapa orang yang di bawah Giyok Hao itu maka menjeritlah Chu Kong Ti, Bok Sute. Memang orang yang terluka itu bukan lain ialah Bok Seng Bu. Mukanya berlumuran darah, keadaannya mengenaskan sekali. Dia rebah tak berkutik di tangan Giyok Hao. Chu Kong Ti bercucuran air mata melihat keadaan sutenya itu. N. Yeo Jong Ho cepat menghampiri, memeriksa denyut pergelangan tangannya dan terlongong-longong. Denyut pergelangan tangan jago dari Keng Lam itu sudah berhenti. Bok Seng Bu sudah putus jiwanya. Chu Kong Ti pun merabat pernapasan hidung sutenya. Demi mengetahui sutenya sudah meninggal, menjeritlah jago pertama dari tiga jago pedang Keng Lam itu, lalu berputar tubuh terus melangkah ke muka. Ia hendak mengadu jiwa dengan orang di dalam ila yang telah membunuh Bok Seng Bu. Ketua perguruan Tai Kek Bun, jago tua Han Cheng Ji yang cepat mencegahnya. Saudara Chu, harap jangan diburu nafsu kemarahan. Untuk membalas dendam, tak perlu harus menuruti hati panas. Lain waktu kita masih mempunyai kesempatan, kata ketua perguruan Tai Kek Bun itu. Pedang si putra wa Chu Kong Ti adalah tokoh ke satu dari tiga pedang Keng Lam. Dia memang seorang jujur dan serius. Mendengar nasihat jago tua Han Cheng Ji yang ia pun hentikan langkah. Tiba-tiba ia merasa curiga terhadap kematian sutenya yang ketiga itu. Bok Seng Bu memiliki kepandayan yang sakti. Secara jujur ia mengakui bahwa kepandayan sutenya itu tak di bawah kepandayannya. Maka ia heran mengapa dalam beberapa kejap saja sutenya telah terbunuh begitu mudah. Apabila benar begitu, jelas orang yang berada dalam ila itu berkepandayan sakti sekali. Pun ganasnya bukan kepalang. Sekalian tokoh ternyata juga mempunyai penilaian serupa dengan Chu Kong Ti. Tampak wajah mereka bermuram durja. Bahwa pendekar wanita Tong Ki yang sejak datang sudah mengunjuk sikap dan ucapan yang angkus sombong, saat itu pun tampak terkejut. Di antara orang itu, Chu Ing lah yang paling berdebar sendiri hatinya. Tak henti-hentinya ia bertanya dalam hati, siapakah pembunuh dalam ila itu jelas tentu bukan Si Omo. Apakah? Mungkinkah Si Olo Seng? Tetapi bukankah tadi Si Omo sudah mengaku bahwa Si Olo Seng itu sama dengan dirinya? Sedangkan saat itu Giyok H.O.U tak sempat memikirkan siapa pembunuh misterius yang berada dalam filia merah delima. Ia mencurahkan perhatian untuk memeriksa luka bok Seng Bu. Kematian saudara bok ini, akhirnya setelah memeriksa keadaan mayat bok Seng Bu. Giyok H.O.U memberi keterangan, bagian mukanya habis dicakari oleh semacam senjata. Kemungkinan senjata cakar Garuda atau cakar Baja. Memang senjata semacam itu hebat sekali. Tetapipun tak mungkin dalam waktu yang begitu singkat dapat menghilangkan jiwa saudara bok. Selain serangan senjata cakar itu, musuh tentu menyerempaki lagi dengan pukulan ganas dari tenaga dalam yang beracun. Pukulan itulah yang menghancurkan urat-uratna di tubuh saudara bok. Mendengar penjelasan itu, sekalian orang mengagumi kepandayan Giyok H.O.U meneliti jejak pukulan musuh. Kemudian Giyok H.O.U bertanya kepada mereka, di antara saudara di sini, siapakah yang pernah mengetahui tokoh yang biasa menggunakan senjata cakar Garuda itu? Ketua Taikek Bun Hon Cheng yang menyahut, memang sungguh memalukan sekali. Pendekar ular emas itu benar seperti seekor naga yang tampak kepalanya tetapi tak kelihatan ekornya. Membuat orang benar-benar bingung. Karena siapa yang melihat wajahnya, tentu akan dibunuh. Ya, kalau tidak memiliki ilmu kepandayan yang luar biasa, tak mungkin dia berani menantang dunia persilatan. Pendekar wanita Tongki menanggapi. Giyok H.O.U kerutkan alis, serunya, menurut pandangan saudara-saudara di sini, pembunuh yang berada dalam gedung itu, jelas tentu pendekar ular emas. Tetapi aku tak mengerti. Pendekar ular emas itu hanya seorang atau beberapa orang jumlahnya. N.Y.O. Jongho tiba-tiba menghela nafas. Serunya, Giyok H.O.U, apakah suhaumu sudah menerima surat undanganku? Belum Giyok H.O.U menyahut, tiba-tiba serulingku malah Hang Hu Hoa berteriak kaget. Lihatlah. Siapa itu sekalian orang serentak berpaling memandang ke arah yang ditunjuk Hang Hu Hoa. Seorang berbaju putih tengah tegak di lorong kecil dari taman bunga dalam lingkungan tembok halaman di lemerah delima. Sejenak memandang ke arah vil itu, terus sayunkan langkah menuruni titian. Hai, siapakah orang itu kalau bukan pendekar ular emas? Gegerlah sekalian tokoh-tokoh itu. Bermula mereka mengira bahwa pembunuh yang berada di dalam vil itu tentulah pendekar ular emas Siomo. Tetapi setelah menyaksikan Siomo berada di taman bunga bingunglah hati sekalian orang itu. Diam-diam mereka membantah sendiri tuduhannya tadi. Kalau begitu, pembunuh dalam rumah vil itu tentulah pendekar ular emas Siomo, pikir tokoh-tokoh silat itu. Memang hanya cuing seorang yang tahu bahwa Siomo itu sama dengan Siomo. Tetapi sekalian tokoh tak tahu hal itu. Saat itu sekalian orang melihat pendekar ular emas Siomo dengan langkah yang cepat sudah menghampiri ke pintu halaman. Jarak taman bunga dengan pintu halaman itu hanya tujuh atau delapan tombak. Tetapi anehnya, walaupun tampak berjalan cepat, Siomo seperti menempuh perjalanan tujuh-delapan puluh tombak jauhnya. Cepat tetapi lama. Ilmu apakah itu tanya sekalian orang? Hang Hu Hoa menghela nafas. Ilmu kepandayan yang dimiliki orang itu benar-benar seperti laut yang sukar dijajagi dalamnya, kata Hang Hu Hoa. Kera jalan yang dilakukan itu jelas untuk menjaga kemungkinan diserang oleh orang yang berada dalam rumah. Dengan begitu jelas dia tak ada hubungan dengan pembunuh dalam wil itu, N.I.O. Beng Cu, serunya kepada tuan rumah, marilah sekarang kita serempak menyerbu ke dalam rumah itu. Belum selesai ia mengucap, tiba-tiba tampak pendekar rular emas Siomo itu sudah menerjang ke dalam ruang vila. Serempak dengan itu segera terpantulah sinar pedang yang berkilat-kilat menerangi ruang. Sesaat kemudian terdengar suara erang tertahan dan pantulan sinar pedang itu pun segera lenyap lagi. Ruang dalam rumah itu kembali sunyi senyap. Apakah dia juga terbunuh sekalian tokoh-tokoh itu mulai menduga-duga? Membayangkan hal itu, makin ciutlah nyali sekali jago-jago silat itu. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana tadi di gedung besar, pendekar rular emas Siomo itu telah mengunjukkan kepandainya yang hebat. Beberapa orang yang pernah adu pukulan, antara lain Li Giok Hao, dapat mengetahui jelas bagaimana kesaktian pendekar rular emas Siomo itu. Bahkan jago-jago angkatan tua seperti N. Y. Yo Jong Ho dan ketua perguruan Tai Kek Bun Hong Cheng Ji yang sendiri pun mengakui bahwa Siomo itu seorang jago muda yang luar biasa hebatnya. Apabila saat itu Siomo juga mengalami nasib serupa dengan Bok Seng Bu tadi, maka sukarlah dibayangkan betapa hebat kesaktian orang yang berada dalam ruang ila itu. Giok Hao dan Hang Hu Hoa yang sudah hendak bergerak menyerbu pun terpaksa hentikan langkahnya dan berpaling memandang N. Y. Yo Jong Ho. Rupanya cuan rumah itu sendiri pun seperti kehilangan paham dan sesaat tak tahu bagaimana harus memberi perintah. Tiba-tiba dari arah vil itu terdengar seseorang berseru dingin, manusia hidup dalam dunia ini, paling banyak hanya mati satu mengapa kalian tak berani masuk kemari? Astaga! Suara itu jelas suara pendekar rular emas Siomo. Sudah tentu sekalian tokoh-tokoh itu terlongong-longong seperti kehilangan semangat. Kalau Siomo belum mati lalu jelas tentu pembunuh dalam ila itu yang kalah. Tiba-tiba terdengar suara pendekar rular emas Siomo berseru. Pendekar rular emas sejak setahun muncul di dalam dunia persilatan ini, memang telah mengegerukan orang. Kalian dari empat penjuru dunia sama datang kemari, Bukankah karena hendak menyelidiki jejak pendekar rular emas? Nah, sekarang pendekar rular emas berada di sini, mengapa kalian tak berani masuk menghadapi aku? Mendengar tantangan yang mengejek itu, marahlah Giokhao, serunya, Siomo, pedang beracun pembasmi iblis Li Giokhao akan masuk menemui engkau. Pemuda itu menutup kata-katanya dengan mencabut pedang terus loncat menerjang. Giokhao, jangan masuk cegah N. Yeo Jongho. Tetapi pemuda itu sudah terlanjur mengayunkan tubuh. Dan dia memang memiliki ilmu ginkang atau meringankan tubuh yang hebat. Sekali berayun, sudah tiba di muka pintu ruang villa. Kuatir muridnya mendapat bahaya, N. Yeo Jongho pun terpaksa ikut loncat menyusul. Tiba-tiba ruang il yang semula gelap itu, mendadak terang. Tentulah Siomo menyalakan lampu. Li Giokhao dan N. Yeo Jongho terus menyerebu masuk. Tetapi apa yang mereka saksikan dalam ruang benar-benar membuat mereka terkejut ngeri. Pada tiang pengelari dari ruang il itu, tergantung dua sosok tubuh manusia. Angin malam berhembus dan kedua sosok tubuh itu pun bergelantungan kian kemari. Ketika Giokhao dan N. Yeo Jongho memandang dengan teliti, kiranya kedua mayat yang digantung itu ialah dua orang anak buah yang disuruh N. Yeo Jongho untuk menyelidiki keadaan dalam rumah il itu. Saat itu Hang Huhoa, Tongki, Chuing dan Jagotua Hang Chengjiang pun sudah berhamburan masuk ke dalam ruangan. Kecuali dua sosok mayat yang bergelantungan pada tiang pengelari dan darah yang berketes-ketes turun ke lantai, pendekar rular emas Siomo sama sekali tak tampak bayangannya. Giokhao penasaran sekali. Sambil membabat tali penggantung kedua mayat itu, ia berseru menantang, Hai, Siomo, engkau bersembunyi di mana? Aku di sini, masakan engkau tak mengetahui tiba-tiba terdengar suara Siomo menyaut. Dan serempak dengan itu dari arah kamar tulis menyala sebatang korek api. Terima kasih telah menonton!